Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Ngobi Ngobrol bareng Kang Abi Selamat siang Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian Di kesempatan siang hari ini Sembar istirahat Saya akan menawarkan barangkali ada yang berminat Dengan aplikasi Erapot Paut versi 1.1 Untuk usia 3-4 tahun Tidang TK, KB, dan SPS Nah seperti apa isinya Nanti kita akan lihat bersama Nah seperti biasa teman-teman sekalian Silahkan di tekan tombol subscribe Kemudian like, share, dan komen Agar video ini bermanfaat Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian Kita kenali dulu Tentang aplikasi ini Yang pertama Aplikasi ini merupakan aplikasi sederhana Berbasis Microsoft Excel Nah dengan Berbasis Microsoft Excel ini Teman-teman tidak perlu menginstall Yang terpenting di laptopnya Sudah terinstall aplikasi Microsoft Excel Dan sudah pasti ya Setiap laptop atau komputer Sudah ada Microsoft Excelnya Karena sepaket dengan Microsoft PowerPoint ataupun Word Nah kemudian Di aplikasi ini sudah didukung Dengan import foto siswa Jadi nanti siswanya dimasukkan fotonya Ketika dicetak nanti Di cover Akan muncul fotonya Kemudian silahkan dicetak Di kertas A4 Dan untuk sistem Rapot ini Menggunakan sistem checklist Ya nanti Bapak Ibu MB EBS BNBS H Dan di checklist seperti biasa Dengan sistem checklist Dan dilengkapi dengan Narasi deskripsi Jadi teman-teman Setelah di checklist Baru nanti ada Narasi deskripsinya Misalnya siswa Dengan nama Si A atau si B Sudah menguasai Misalnya menulis Nah contoh ya Nah kemudian Bagi teman-teman yang berminat Nanti bisa langsung WA admin Di link deskripsi video ini Langsung klik saja Dan langsung terhubung Di WA admin Baik Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian Inilah tampilan login Untuk usia 3 sampai dengan 4 tahun Kemudian Mari kita lihat Kita intip Isi menu Dan hasil cetaknya Seperti apa Di rapot Paud Versi 1.1 Untuk usia 3 sampai 4 tahun Oke langsung saja Cek aplikasinya Nah ini dia teman-teman Aplikasinya Seperti yang tadi Saya sampaikan Ini merupakan Aplikasi berbasis Excel Jadi teman-teman Tidak usah Instal apa-apa Tinggal langsung Jalankan saja Seperti ini Di double click Oke Kita double click Oh iya Ini sudah login ya Teman-teman Oke kita tutup dulu Biar kita Tahu bagaimana Cara loginnya Oke sekarang kita Jalankan aplikasinya Biar kita login terlebih dahulu Kemudian kita masukkan username Masukkan passwordnya Kemudian login Klik ok Nah ini dia teman-teman Pentampilan dari Versi 3.4 Untuk versi ini Teman-teman sekalian Untuk usia 3.4 tahun Isinya sama dengan Usia Sama 2-3 tahun Cuma nanti Yang membedakan Adalah isi rapotnya Kalau tampilannya Ya tidak jauh beda Nah disini ada menu beranda Ada setting Ada input data Ada input nilai Kemudian ada Untuk nilai Ada nilai aspek Nanti teman-teman bisa Input disini Cara inputnya Sangat mudah Dimana kalau misalnya Ada kolom merah Tidak usah diisi Sisanya silahkan diisi Dari sini sudah disediakan Keterangannya Jadi tidak usah bingung Kalau misalnya Ini satu titik satunya apa Nah ini sudah tinggal Arahkan saja Kursornya Maka akan muncul Keterangannya Mengetahui perilaku Yang berlawanan Meskipun belum selalu Belum selalu dilakukan Seperti Pemahaman perilaku Baik buruk Benar salah Sopan atau tidak Sopan misalnya Ini contohnya Kemudian ya eskol Kalau misalnya teman-teman Ada eskol Silahkan dimasukkan Kemudian data periodik Jangan lupa Ini adalah Tumbuk kembangnya Berat badan Tinggi badan Sakit Ijin Tanpa keterangan Dan yang paling penting Tentu teman-teman Ingin tahu Hasil cetaknya Untuk hasil cetaknya Nanti ada Cetak cover Covernya seperti ini Di bawahnya Nanti ada Nama sekolahnya Nah kemudian Ada Cetak identitas Seperti ini Dan di bawahnya Nanti foto akan muncul Sesuai dengan Yang di inputkan Di input data Kemudian ini yang Teman-teman pasti Ingin tahu Yaitu cetak rapot Nah cetak rapot Hasilnya seperti ini Teman-teman Ya disini ada Agama Fisik motorik Kognitif Bahasa Sosial Seni Catatan Dan STSB Nah ya Seperti ini Hasilnya Nah seperti ini Kalau kognitif Sama Seperti ini Hasilnya Jadi Pertama ada checklist dulu Baru setelah checklist Di bawah deskripsinya Disini Silahkan teman-teman Ditulis Misalnya Si A Sudah pandai Misalnya Membedakan Antara warna merah Dengan warna putih Dan lain sebagainya Ya bla 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 Dan seterusnya Nah kalau Seandainya Teman-teman sekalian Ya Kalau seandainya Misalnya Ada yang Salah Tulisannya juga Teman-teman bisa nanti Edit ya Menggunakan tipik Mungkin karena memang Untuk bagian Text deskripsi ini Di input manual Ya tulisan biasa Tulisan tangan ya Jadi untuk deskripsinya Silahkan nanti Ditulis manual Kalau yang ini Tinggal otomatis Isi di nilai Untuk mencetaknya Kita tidak usah Mencetak satu-satu Misalnya Satu ini Cetak Ini cetak Tidak teman-teman Jadi satu kali klik Semuanya tercetak Sampai dengan catatan Sampai yang ini Ya Jadi teman-teman Untuk mencetaknya Sangat mudah Yang pertama Di setting dulu Ya setting dulu Misalnya ini L120 ya L120 misalnya Oke L120 Baru klik Cetak Seperti ini Nah ketika kita ingin Kita mencetak semuanya Ya kita Mengklik cetak Maka semuanya Akan Dicetak Mulai dari Pertama Untuk nilai Agama dan moral Sampai dengan Seni Ini sudah jalan Seperti ini Teman-teman Caranya Ya Seperti itu Sangat mudah Kita balik lagi Ke rapot Jadi seperti ini Hasilnya Jadi setting dulu Disini Klik ok Ya seperti ini Kemudian Untuk tanggal Jangan lupa Sebelum teman-teman Melakukan proses Cetak Tanggalnya diisi dulu Ya Tanggal Dicetak Tempatnya dimasukkan Misalnya Jakarta Ya Setelah Jakarta Diisi disini Tanggal Tanggal berapa Bulan apa Dan tahun apa Kalau sudah Klik simpan Karena nanti Dia hasil Akhirnya Akan muncul Ya Jadi seperti itu Bapak ibu Cara penggunaannya Dan isinya Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi teman-teman Yang berminat Langsung saja Klik di link deskripsi Langsung nanti Masuk ke WA saya Ya Terima kasih Jumpa lagi Di tutorial berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi